Tepatnya itu tanggal 30 September, nah itu pagi harinya saya waktu mau berangkat kerja itu mobil sudah nggak ada Om Masih ingat plan nomornya berapa Om? 1654XP, kalau misalkan kita nggak asuransi ya mungkin saya udah shock banget juga itu nggak ada gantinya Iya nggak ada gantinya ya bener-bener hilang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kacamata Depress, channel yang mulai info-info, tip-tip serta tutorial otomotif Di samping saya sudah ada satu unit All New Avanza terbaru 2022 Tipe G-CVT, warnanya Purplish Silver yang merupakan warna terbaru Namun hari ini atau kali ini kita tidak akan bongkar ataupun review tentang mobil ini Tapi kita akan mendatangkan satu orang bintang tamu khusus Di mana beliau mengalami pengalaman yang cukup buruk di tahun lalu Mobil Avanza-nya tahun 2015 Dicuri orang Dan akhirnya Beliau melakukan klaim asuransi Dan alhamdulillah cair dan mengganti mobilnya dengan mobil yang ada di belakang ini Ini adalah mobil beliau Namun sengaja platnya kita copot ya untuk keamanan Karena beliau sudah trauma Mobilnya pernah dicuri gitu ya Nah tanpa panjang dan lebar Kita langsung panggil aja Bintang tamu spesial kita Om Faisal Ya Apa kabar Om Faisal Baik Om Gimana perjalanannya Lumayan macet Om Lumayan macet ya Nah teman-teman ini Om Faisal dari Cikarang Khusus datang kemari Untuk sharing pengalaman buruknya itu ya Bagaimana sih nanti Cara proses asuransinya sampai cair semua gitu ya Bener-bener Om Gak apa-apa ya diceritakan disini ya Om ya Thank you banget atas waktunya Oke langsung aja kita duduk Om Ya terima kasih Om Om Faisal izin boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras Halo teman-teman Kacamata Adipras Saya Faisal dari Cikarang Masih tinggal di Cikarang ya Om Faisal ya Ya masih Om Masih Oh ya Om Sebelumnya saya turut prihatin ya Om ya Ya sama-sama Om Setahun kemarin kayaknya banyak banget ujian yang dialami ya Ya Termasuk kita semua kena musibah mungkin ya Iya Pandemi termasuk saya itu di awal tahun itu sudah kena Covid duluan Iya kena Covid duluan Jadi satu bulan saya gak masuk kerja Nah setelah itu Satu bulan saya bekerja Ada musibah lagi Om Apalagi itu Om Kecelakaan kerja Om Kecelakaan bekerja ya Jadi waktu naik motor saya Ada kecelakaan peraturan Pas berangkat ke kantor gitu Bener Om Dan itu pun saya libur lagi Selama kurang lebih satu setengah bulan lagi Satu setengah bulan lagi ya Iya Waktu itu sempet patah juga katakan ya Iya sempet patah Om Operasi Om Oh operasi ya Iya Iya Nah setelah itu saya kan gak boleh bawa motor nih Hmm Saya bawa mobil Dan di bulan September saya kena musibah lagi Maaf Sampai sekarang masih belum bisa bawa motor berarti Masih belum bisa Om Masih belum bisa bawa motor Masih belum bisa bawa motor Iya Iya Ini banget ya Berarti beruntun banget ya Bener Om Musibah yang dialami Om Faisal ya Bener banget Om Iya Tuh Ini pencurinya kebangetan banget loh Habis kena Covid Kecelakaan ya Gak bisa bawa motor lagi Tangannya masih gak bisa ya Sampai sekarang ya Iya Bener Om Mobilnya malah dicuri Kebangetan lo beneran Serius kebangetan lo pencuri lo Bener Om Nah itu kronologinya gimana Itu Om Mat nih agak mengingat-ingat memori buruknya Gak apa-apa ya Iya Ini buat temen-temen Supaya juga lebih hati-hati gitu Iya Bisa diceritakan Om Kronologi kejadiannya Persisnya kayak gimana Iya Om Seperti biasa tanggal 29 September itu Saya pulang kerja ya Om ya Sampai rumah itu jam Habis isa Habis isa Ya Kira-kira jam 7 jam 8 gitu ya Iya bener Om Kira-kira jam tujuan ya Itu seperti biasa Saya setelah pulang sampai rumah itu Saya keluar lagi Om Beli makan sama istri Om Oh beli makan Itu pakai mobil ya masih ya Karena gak bisa pakai motor ya Bener Belum diperbolehkan naik motor Belum diperbolehkan naik motor Oke Nah setelah itu Kita setelah cari makan Kita pulang lagi Ke rumah Setelah itu Seperti biasa kita tidur kan istirahat Om Habis makan Habis makan Nah pas paginya mau berangkat kerja Saya lihat di parkiran itu ada yang beda Om Terang banget gitu Om Oh kosong gitu ya Iya Saya belum ngeh itu Belum ngeh ya Kalau misalnya mobil hilang gitu Om Oh belum ngeh Iya bener Om Nah waktu saya baru ngeh itu mobil saya udah gak ada Berarti sempet bengong beberapa saat mikir gitu ya Bener-bener Om Oh Ya karena memang shock Ya enggak sih gitu ya Iya Ya kita kalau kejadian buruk juga Ternyata begitu sih ya Bener Om Gimana Setelah saya tahu bahwa mobil saya udah gak ada Om Saya baru Langsung agak panik Om Saya langsung telepon istri Pasti itu Iya telepon istri Kan istri kan masih di Dalam kan Oh antar istri biasa ya Iya Jadi istri belum turun Bener Om Nah waktu telepon istri Biasa Bawa mobil udah gak ada Iya terus istri juga langsung turun Langsung lihat Om Reaksi istri waktu itu? Istri juga shock juga Om Shock ya Iya Bingung pasti ya Iya shock juga Terus hari itu dua-duanya langsung izin gak kerja gitu dong berarti? Bener Om Saya langsung telepon atasan saya Saya izin mobil hilang Terus habis itu Saya langsung lari ke Yang punya kontrakan Om Oh Masih tahu Om Oke 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 sebelum dilanjut Nih sebelum Kan itu mobil diparkirin ya Bener Om Berarti kan di lokasi yang Ada pagar nya Ada Ada pagar Di kunci juga pagar nya Selalu di kunci juga Pagar selalu di kunci juga teman-teman Terus Sempet pakai ini gak? Masnya kayak Kunci tambahan gitu kan? Kalau GPS Kalau betulnya saya gak pakai GPS GPS gak pakai Kunci tambahan gitu? Yang di stung gitu? Yang di stung Oh yang modelnya Cepitan gitu ya? Cepitan ke dashboard Oh Oke Jadi udah Ini juga ya teman-teman Bagarnya sudah di kunci Terus Dipasangin kunci tambahan juga ya Kunci setir ya Bener Tapi ya namanya Pencuri itu Sangat pintar sekali Dia tahu caranya Bagaimana Ngambil mobil itu Jadi kita juga tetap harus Waspada ya Seaman Apapun mobil kita Kita tetap harus Hati-hati gitu Nah mungkin teman-teman juga Pengen tahu nih Om Mobil yang hilang Mobil apa Om? Mobil Avanza G-Matic tahun 2015 Om Avanza G-Matic 2015 Warna? Silver Masih inget plat nomornya berapa Om? A-16-54-XP A-16-54-XP Jadi plat ini ya Om? Plat Banten ya? Banten Tangerang Emang rumah aslinya di Tangerang ya Om ya? Ya Om Aslinya di Tangerang cuman tinggal di... Cikarang Om Cikarang ya Karena istri bekerja di sana ya? Bener Om, bener Setelah hilang Itu Udah melakukan laporan ke Kos Kemudian Lapor ke RT RW langsung Atau gimana? Ya, sebelumnya saya Lari ke punya kontrakan Saya menanyakan Kan biasanya kan Kebetulan Samping parkiran Mau sholat Om Oke Ya, disitu kan Biasanya ada orang sholat subuh kan Om Disitu Termasuk yang punya kontrakan juga Om Oh, oke Makanya saya tanyakan ke Yang punya kontrakan Ternyata Dari subuh setelah Sholat subuh itu Sudah nggak ada Om Sudah nggak lihat mobil lagi gitu ya Disitu ya Berarti mungkin memang sebelum subuh ya Ya, dan estimasi itu Di malingnya itu Sekitar jam tigaan Om Jam tigaan Oke Nah, setelah saya tanyakan ke kontrakan Bener Nggak lihat setelah sholat subuh Hmm Saya langsung kepikiran Ke temen saya Yang ada yang kehilangan mobil juga Bagaimana caranya Om Oh, nanya ke temen yang kehilangan mobil ya? Bener Om Bener sekali Om Nah, setelah saya tanya Ternyata Ya itu Serat-seratnya Seperti polis Ya, apa saja dijelasin Nah, saya baru Wah, kalau saya untung Mobil saya saya asuransi Om Untungnya di asuransi ya Memang kemarin ya? Bener Om Setelah lunas Saya asuransi perpanjang terus Om Walaupun itu Sudah nggak kredit Tapi tetap diperpanjang asuransinya ya? Bener Om Untung banget ya Untung banget Om Kalau nggak gitu Lo sudah nggak dapat apa-apa Ya, walaupun kehilangan Tapi masih ada untungnya sedikit lah Gitu ya bisa balik Ada penggantinya Om Nah, mungkin temen-temen juga pengen tahu nih Om Ya Proses bagaimana melakukan klaim asuransi ya? Bener, bener Om Dari awal sampai akhir itu Nah, ini yang disiapkan Kalau kejadian kayak kemarin gitu ya Mobil hilang Itu apa aja sih Sarat-sarat yang harus disiapkan? Untuk sarat-saratnya Yang pertama Polis asuransi ya Om Polis asuransi tentunya ya Polis asuransi Yang kedua itu SIM SIM Setelah SIM KTP KTP Setelah KTP Kunci harus ada dua Kunci mobil Kunci mobil harus dua-duanya ada ya Cadangan nama aslinya ada ya Terus STNK STNK juga harus ada BPKB Om BPKB juga ada Karena mobilnya ini ya Mobil hilang berarti BPKB gak ikut Ya, sama surat kepolisian Om Surat kepolisian itu BAP ya? BAP BAP, oke Saya ulang ya temen-temen Jadi yang pertama Polis asuransi Kemudian SIM KTP Lalu kunci ya Cadangan dan kunci asli ya Bener Om STNK BPKB dan surat kepolisian atau BAP ya Bener Nah, kita bahas satu-satu Maaf Satu lagi Jadi blokir STNK Oh, plus tambahan surat blokir STNK Ya Om Oke, kita bahas satu-satu Berarti polis asuransi Sudah otomatis ada ya Karena kan di asuransikan Bener Jadi temen-temen juga Polis asuransi ini harus dijaga nih Disimpan baik-baik Amit-amit kalau kejadian kayak Om Faizal ya Ataupun Kasus-kasus yang lain ya Biar mudah untuk Melakukan klaim Ya, bener Kemudian SIM SIM berarti harus hidup ya Om ya Harus hidup Om Kalau mati pasti gak bisa ya Jadi harus dicek bener-bener Kalau temen-temen ya Punya kendaraan apapun Motor atau mobil Pastikan punya SIM Dan harus hidup Karena kita gak pernah tahu nih Bisa jadi pengalaman Om Faizal Amit-amit ke kita juga gitu Tapi kita gak berharap itu Tapi paling tidak kita harus Jaga-jaga gitu ya Terus yang ketiga tadi Kunci 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 ya Kunci cadangan Kunci yang biasa dipakai Itu harus dipisah berarti ya Bener Om Supaya apa? Supaya Jangan ditaruh di dekat mobil juga Mungkin gitu ya Iya Karena kan kalau kita dicolong nanti Pas digarasi Kuncinya taruh di atas gitu kan Iya Bisa aja diambil gitu kan Bener-bener Om Pastikan kalau parkir di rumah Kunci mobil itu disimpan jauh dari Mobil Yang diparkir ya Bener Om Supaya dua-duanya kunci ada Iya Terus STNK ya STNK STNK harus ada Terus BPKB harus ada Nah STNK ini harus hidup Pajaknya atau gimana Harus hidup Om Kemarin Waktu kehilang itu Saya konsultasikan Konsultasikan STNK kan mati berapa bulan Tiga bulan saya Oh Dan agar tidak Klaimnya tidak hangus Iya Itu harus perpanjang dulu Harus perpanjang dulu Berarti STNK juga harus hidup teman-teman gitu Tidak hanya SIM KTP Tapi STNK juga hidup Kemudian BPKB ya BPKB harus ada Ini juga harus disimpan dengan baik Nah terus selanjutnya Ada surat BAP atau surat kepolisian ya Bener Om Nah ini berarti kan Om Faisal harus ngurus-ngurus juga tuh Iya Nah ini syaratnya apa aja Kalau mau bikin BAP seperti itu Harus ada data-data lagi Om Data-data lagi Iya Kayak apa itu Om Jadi kalau kita mau lapor ke kepolisian itu tadi Kita harus lapor RT dulu Om Lapor RT Setelah lapor RT nanti ke RW Lapor RW Setelah RW ke Kelurahan Kelurahan Oh jadi RT RW Kelurahan ya Bener Setelah itu baru ada surat kehilangan Surat kehilangan Jadi surat kehilangan Pernyataan kehilangan dari Kelurahan ya Dari Kelurahan Om Oke Jadi harus ngurus RT RW Kelurahan Ya Surat kehilangan Setelah itu baru kita ke kantor polisi terdekat Kantor polisi terdekat Itu Polres atau Polsek Polsek Om Polsek ya teman-teman Jadi bukan Polres Polsek Polsek Terus Itu Om Faisal langsung ke Polsek Bawa data itu ya Ya Nah itu dari data itu Terus ada proses apa lagi Om Ya Setelah kita lapor ke Polsek Nanti dari Polsek itu nanti Ada cek TKP Investigasi di TKP gitu ya Bener Om Setelah cek TKP Nanti data-data juga lengkap Langsung dibikinin surat BAP Om Oh ketika diinvestigasi di TKP Memang menyatakan unit hilang gitu Terbukti dan langsung dibuatin surat ya Surat BAP Nggak lama berarti ya Om ya Bener Om Besoknya langsung keluar Om Jadi cukup cepat juga teman-teman Dari pengalaman Om Faisal ini Dari lapor sampai Keluar surat BAP Ini cepat gitu Karena kebetulan di Polseknya Kasusnya nggak begitu banyak Kalau kasusnya banyak mungkin Mungkin antri ya gitu Jadi langsung Mungkin kosong langsung di cek TKP ya gitu ya Bener Om Oke Oke berarti setelah itu Berarti udah langsung dapet surat dong Bener Surat BAP Dapet surat Terus data-data yang tadi punya saya tadi Dijadikan barang bukti Jadi ditinggal di Polsek Om Ditinggal di Polsek Bawa surat BAP itu Oke Sekarang BAP udah ada Terus terakhir tadi ada Harus surat blokir STNK Nah ini Gimana itu rutanya Tadinya saya juga belum tahu ya Om ya Kalau surat blokir STNK ya Nah saya bawa dulu nih Data-data yang tadi ke asuransi besoknya Oke Dari asuransi itu nanti akan dikasih tahu Data-data kekurangannya apa gitu Kayak blokir STNK gitu Berarti intinya gini ya Lebih baik Ketika terjadi kejadian Kita telepon asuransi dulu Menanyakan apa yang dibutuhkan Itu lebih baik ya Bener Om Oke teman-teman Terus? Nah setelah itu Dikasih tahu data kekurangannya Ternyata ada surat blokir STNK Nah itu saya urus Karena kebetulan setting KTP-nya Tangerang Om Tangerang ya STNK juga Tangerang ya Saya kira itu Tadinya itu Blokirnya di Samsat Om Kebetulan saya Samsatnya kan ikutnya Balaraja Oh ya oke Waktu di Samsat Balaraja Saya agak ini kok ribet banget Karena ternyata itu harus lari ke polda Om Oh Ke polda Karena ini laporan Kehilangan Blokir jilang mobil ya Bener Om Beda dengan blokir STNK ketika kita jual Beda ya? Beda Beda Om Kalau mobil kita jual kan Kita kan dari Samsat bisa Om Ya StNK bisa Jadi ke polda ya bukan ke Samsat ya Bener Om Nah itu berapa lama dari? Kan kebetulan poldanya juga jauh Om Dari ujung ke ujung Gitu Dari di polda Banten Om Oh di Banten Di Serang Tapi dari ngurus hari itu dateng? Hari itu dateng Alhamdulillah Jadi di hari itu juga Hari itu jadi Oh berarti Setelah Dapet surat blokir STNK Data udah lengkap nih? Cuman ada satu Om Apa tuh? Ketinggalan Om Apa tuh? Jadi surat keterangan dari Polsek yang kita lapor Om Itu harus yang aslinya Om Oh Gitu Jadi menandakan Itu pas buat blokir STNK atau pas buat asalansinat nih? Jadi ada dua Om surat Yang satu surat BHP Yang satu surat untuk proses pemblokiran ke polda Banten Oh Oke Jadi gini teman-teman Berarti Pas kita ngurus surat pemblokiran tadi Kita harus melampirkan surat keterangan laporan dari Polsek ya? Bener Polsek Untuk blokir STNK Berhilangan Baru bisa kita blokir gitu ya? Berarti Dari kepolisan selain BHP tadi Surat untuk lampiran blokir ya berarti ya? Bener Oke gitu teman-teman Berarti Sehari itu data lengkap Langsung ke asuransi? Bener Nah di asuransinya itu Setelah di cek lengkap semuanya Apa yang dilakukan? Selanjutnya Yang dilakukan setelah lengkap semuanya Ada tahapan lagi dari asuransinya Oke Salah satunya cek TKP lagi dari asuransi Cek TKP lagi ya? Bener Menadakan itu Bener-bener hilang gak? Oke Jadi di cek ke tetangga-tetangga Om Oke Itu berapa lama itu nunggu cek asuransinya? Itu kebetulan 2 sampai 3 hari 2 sampai 3 hari ya? Iya Nah setelah dari cek TKP Pihak asuransi? Nah setelah dari cek Dari pihak asuransi itu juga menunggu dari Polsek Ya Karena dari Polsek itu biasanya kan setelah BAP itu mereka ada pencarian juga Om Oh ada pencarian dulu Ya ada pencarian Setelah bener-bener dinyatakan hilang gak ketemu Baru ada surat lagi Nah setelah itu Nah surat itu berarti Om Faisal yang urus atau pihak asuransi ke? Dari pihak asuransi ke? Ke kepolisian langsung ya? Ke kepolisian langsung Om Berarti udah urusannya orang asuransi itu ya? Bener-bener Om Nah gini seringkatnya Setelah tadi lengkap lapor asuransi Iya kan? Iya Itu berapa lama akhirnya ada keputusan Oh iya ini bisa dicairkan nih asuransinya Itu berapa lama? Setelah dokumen kita serahkan ke pihak asuransi Om Dari pihak asuransi ada tahapannya lagi Om Ada tahapannya lagi ya? Iya cek TKP juga Om Oh asuransi cek TKP juga? Cek TKP juga Oke Estimasi itu setelah ditelengkap itu 2-3 hari 2-3 hari dia melakukan investigasi di TKP ya? Iya bener Oke Menanyakan ketatangga-ketatangga juga Om Gitu Setelah itu Baru saya dapat info dari pihak asuransi Nanti kalau misalkan disetujuin Estimasi dari dokumen lengkap itu Iya Estimasi cairnya itu 2-3 bulan Oh jadi kalau sudah disetujuin Kemungkinan akan cair sekitar 2-3 bulan gitu ya? Cukup lama ya sebenernya Cuman saya kemarin kan aktif Om Menanyakan tiap 2-3 hari sekali gitu Saya menanyakan bagaimana perkembangannya Oh Om Faisal jadi aktif untuk menganyain terus ke asuransi ya? Perkembangannya aja Jadi tahu juga gitu ya? Bener Sampai mana prosesnya kayak gitu ya? Bener Dan Alhamdulillah kemarin saya itu dari dokumen lengkap Sampai pencairan itu 2 bulan Dari dokumen lengkap Disetujuin Sampai pencairan 2 bulan Bener Dokumen lengkap terus disetujuin Setelah itu cair uang saya itu 2 bulan 2 bulan dari persetujuan asuransi itu tadi ya klaim ya? Oke Berarti sebenernya gak terlalu lama lah ya untuk kembali uang segitu ya? Selama dokumennya lengkap ya Om ya? Selama dokumennya lengkap gitu Iya Oke Nah kemarin mungkin teman-teman juga penasaran nih Iya Om Pengen tahu nih Iya Nilai polisnya itu nilai kendaraannya itu berapa Om? Kemarin itu di polis terpera itu untuk penggandian 110 Om Polisnya 110 110 juta Terus pas sudah klaim cair berapa Om? Distujuin dipotong klaim asuransi Biaya klaim ya? Ya biaya klaim itu 109 Om 109 juta Jadi ada sekitar potongan sejuta mungkin buat biaya klaim dan biaya administrasi lain ya kayak investigasi segala macem mungkin gitu Iya Cukup bagus dong ya? Iya Saya kira tuh kalo harga mobilnya 110 Cairnya itu mungkin 100 juta kayak gitu Enggak ya berarti ya? Enggak Om Jadi ya Alhamdulillah Om sesuai dengan harga pasaran Om Sesuai harga pada polis tadi ya? Bener Hampir lah Hampir sesuai dengan yang di polis Nah Om itu cair segitu 109 juta ya tadi ya? Iya Itu kalo boleh tahu nilai perpanjangan asuransinya yang dibayar di awal itu Berapa Om? Di polisnya? Perpanjangan asuransi Kemarin kebetulan saya perpanjang itu kalo all risk itu 3.400.000 Om Sekitar 3.400.000 itu dari nilai 110 ya? Dari nilai 110 gitu Berarti sekitar 3%an gitu ya? Iya kurang lebih Tapi Tapi istilahnya gak sebanding waktu kita bener-bener merasakan kehilangan Om Iya sih Jadi tergantikan Om Kalo misalkan kita gak asuransi ya mungkin Saya udah Sop banget juga itu Gak ada gantinya Iya gak ada gantinya ya bener-bener hilang ya Sayang banget Nah Nah itu teman-teman Sharing dari Om Faisal ya Iya Om Terima kasih Om Faisal sudah hadir Iya Om Meskipun cerita yang sedih gitu ya Tapi beliau menyempatkan loh Itu sebenernya kita membuka memori kesedihan beliau gitu kan Gak apa-apa Om Demi pengalaman kita bersama Om Demi pengalaman kita bersama Dia mau sharing disini Supaya teman-teman lebih hati-hati lagi ya Ya memang mobil terkadang kita sudah asuransikan Tapi alangkah baiknya lagi Kalo kita hati-hati Kita jaga gitu ya Barang-barang kita gitu Dengan lebih baik ya Paling gak Walaupun cair uang tetep ribet ya Om ya Bolak-balik Berapa harus nunggu Bener Om Rasa khawatir apalagi ya Selama belum cair itu pasti Khawatirnya juga Sering gitu ya Takut disetujuin atau enggak Om Iya Disetujuin atau enggak gitu kan Belum waktunya Onkos biaya Kesehatannya juga gitu Jadi teman-teman Tetep Hati-hati ya gitu Dan Sebenernya saya Pengen gak nyebut sih Karena kita gak di endorse gitu kan Iya Om Maaf Om Maaf Om Tapi takutnya nih teman-teman pengen tahu juga nih gitu kan Iya Kemarin asuransinya apa Om? Garda auto Om Oh kemarin asuransinya garda auto teman-teman Tapi sorry teman-teman Ini saya bukan Di endorse ataupun apa Bener-bener ini Pengalaman pribadi dari Om Faisal Supaya teman-teman juga Bener-bener Tahu bagaimana proses melakukan claim asuransi Dan tahu asuransi apa yang kita bisa dipercaya gitu Bener Om Sekali lagi terima kasih Om Faisal Sama-sama Om Mudah-mudahan Itu adalah memori atau cerita Om Faisal Yang terakhir yang keburukan Next tahun baru ini 2022 Sampai selanjutnya Selalu diberikan Kesehatan ya Kesuksesan Dan dilancarkan dalam segala urusannya Begitu pula dengan teman-teman semua Dan kita semuanya Nah buat teman-teman juga Jika ada saran Masukan Ataupun pertanyaan Langsung aja tulis di kolom komentar Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini Lalu dukung channel ini Dengan cara klik tombol like Klik tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar teman-teman selalu dapat notifikasi Video-video terbaru dari Kacamata Di Pras Segala konten dan isi dari video ini Merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras Jika ada kesalahan dan kekurangan Mohon dimaafkan Saya Andi Pras Dan Saya Faisal Pamit undur diri Sampai ketemu di video-video yang akan datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minum kopinya Om Oh iya makasih Siapa terus menunjukit Saya tadi nunjuklah pak Hehehe Hehehe Terima kasih.